Halo teman-teman, selamat datang di channel youtube aku, Ismiti Vinyu Kali ini aku ngasih kalian tutorial cara edit foto biar ala-ala gitu Jadi macam anime, kartun, kayak smooth art, pokoknya bagus banget deh Ini caranya gampang banget, cukup dengan aplikasi android yang simple dan ukurannya tuh gak besar Nah ini aku punya beberapa contoh foto-foto yang udah aku edit yang pastinya hasilnya gemes banget Ini ada contoh yang pertama, kemudian ini juga, ini semuanya foto-foto aku ya Dan juga foto teman aku, ada ibu bapak aku, keluarga, kepanakan, ini foto aku dan suami Pokoknya banyak deh, dan ini hasilnya lucu-lucu banget Nah buat teman-teman yang mau tahu caranya gampang banget, teman-teman langsung buka aja aplikasi playstore di hp kalian Dan langsung kalian cari aplikasi namanya Toon.me T-O-O-N-M-E Nah ini aplikasinya, untuk aplikasinya seperti ini ya, yang ikonnya Kayak Barbie gitu, Toon.me Cartoon Yourself Photo Editor yang ini Jadi buat teman-teman yang belum install, langsung install aja Karena aku udah install, jadi aku tinggal buka aja aplikasinya Yuk langsung kita lihat cara editnya Kalau kalian udah install, langsung dibuka aja ya Dan disini ada beberapa efek-efek yang keren-keren banget Jadi teman-teman bisa pilih manapun sesuka hati kalian Wow ini banyak banget teman-teman Teman-teman langsung scroll aja Pilih efek manapun yang teman-teman mau Dan ini semuanya hampir 99,9% ini free atau gratis Sementara untuk versi Pro-nya ini cuma ada beberapa Paling satu atau dua yang harus bayar Tapi ini hampir 100% lah Ini gratis semua guys Jadi teman-teman mau pilih filter manapun Ini gratis ya guys Oke ini aku masih nyari kira-kira mana ya yang lucu buat aku edit Ini semuanya asli deh Bagus-bagus banget, lucu-lucu banget Dan aku bakal pilih yang ini aja deh Kayaknya lucu ya guys Ini aku bakal bikin efek kayak gini Dan disini aku bakal cari foto Sebagai contoh aja Disini aku punya foto dari artis utaran Ya ini Yaitu Tina Data Dan aku bakal ngitip foto dia Nanti teman-teman langsung pilih tanda bawah itu aja Tunggu sebentar Kalau ada iklan nanti kalau ada tanda kos Di close aja Seperti ini Dan kalian tinggal tunggu prosesnya Tunggunya pun sebentar banget nih guys Sambil nunggu prosesnya Nih kalian teman-teman ini Processing 2 per 5 Mungkin disitu ada edit foto Background dan lain sebagainya Oke teman-teman ini udah hampir selesai Hasil fotonya Yang dijamin hasilnya bakalan Bagus banget pastinya Nah ini dia hasilnya guys Lucu banget ya Jadi biasanya kalau kita mau edit foto gini Harus pakai aplikasi photoshop di laptop Kayaknya ribet banget Tapi ini langsung otomatis Hasilnya lucu cantik Seperti ini Dan kalau teman-teman udah Oke sama foto ini Ini bisa di save Teman-teman tinggal titik 3 Di atas itu Tinggal klik titik 3 Yang di ujung atas Sebelah kiri Langsung save to device Setelah itu teman-teman Pilih yang icon Tanda panah ke bawah Download Tinggal di klik aja Dan langsung Terdownload deh Oke teman-teman Gampang banget kan Tutorial kali ini Mudah-mudahan video ini Bermanfaat ya Buat teman-teman semua Sampai ketemu lagi Di video Ismin TV News selanjutnya Dan juga tutorial-tutorial lainnya Terima kasih udah nonton video ini See you Sampai jumpa Bye-bye Sub indo by broth3rmax